Intro Ditisahkan dua orang lelaki bekerja keras membuat sebuah perahu Ketika sedang sibuk bekerja mereka berdua menemukan rayap di sebuah papan Salah seorang dari mereka kemudian ingin membuang papan itu Tapi temannya melarang Dia berkata kenapa papan ini dibuang Kan sayang, lagi pula tidak ada masalah Cuma kena rayap sedikit saja Karena tidak ingin mengecewakan temannya Papan yang ada rayapnya pun digunakan untuk membuat perahu Selang beberapa hari perahu pun selesai dan sudah bisa digunakan untuk melayari lautan Tapi beberapa tahun kemudian rayap-rayap itu ternyata berteluh dan menetas Rayap-rayap itu kemudian menggerogoti kayu kapal Bahkan rayap-rayap itu menyebar kemana-mana hingga memakan kayu yang ada di lambung kapal Kapal terus digunakan dan tak seorang pun sadar hingga akhirnya Kayu-kayu perahu itu pun mulai kropos Dan ketika dihantam oleh ombak besar Air berhasil menembus masuk dari celah-celah dan lubang-lubang kayu Karena hujan juga sering turun dengan deras Para awak perahu tidak mampu lagi menguras air yang masuk ke dalam perahu Sehingga akhirnya perahu itu karam Di dalamnya terdapat barang-barang berharga dan nyewa manusia Sahabatku, kalau saja kita sadar bahwa malapetaka besar ini sebenarnya berasal dari hal yang remeh Dan tidak berharga seperti papan yang sudah kena rayap Kalau saja ketika membuat perahu dahulu papan itu dibuang Tentu saja malapetaka ini bisa dicegah Dan begitulah kalau pada kenyataannya Kita sering tidak sadar kalau perbuatan-perbuatan kesalahan kecil dan remeh yang kita lakukan kadang Kadang justru malah menimbulkan malapetaka besar Orang Arief Rijak pernah berkata berhati-hatilah dan berhematlah Atas pengeluaran, pengeluaran kecil, kebocoran kecil bisa mengharamkan kapal